Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Kita berada di toilet dan langsung saya keluar dari toilet Coba nyanyi! 3, 2, 1 Maunya digoyang, gak mau pulang, maunya digoyang Gak mau pulang, maunya mempertaruhkan nyawa Demi uang-uang, ayo kita masuk! Hehehehe Eh, halo Madrin, kita ketemu lagi ya Jadi pertama-tama kita harus masukkan terlebih dahulu Nama kita disini teman-teman Karena, ya, kita harus menangguh resikonya Sayangnya, namanya tidak bisa lengkap ya Jadi aku mau miau aja Atau bisa? A, U, G? Bisa? G bisa gak? Ah, kurang satu Ya sudahlah Miau saja ya teman-temanku sekalian Let's go! Aku sudah setuju dengan semuanya Sekarang saatnya kita berbayang, doang-doang Kita sekarang mempunyai dua nyawa Dan seperti yang kalian lihat Ada satu yang menyala Dua yang kosong Aku akan memasukkan peluru shotgun tersebut Dengan order yang random Nah, teman-temanku sekalian Game-nya dimulai kah? Let's go! Pertama-tama Probability-nya itu 2 banding 1 Namanya probability 2 banding 1 Ya kita cobalah ya teman-teman Kediri kita sendiri terlebih dahulu Ya satunya Satunya langsung kena ke gua Tidak! Ah, jahat banget game-nya teman-teman Tidak Probability-nya langsung menghianati saya Saya kira saya adalah orang yang sangat beruntung Ternyata tidak Ya, 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 ya Abisin aja dah Gua udah tau kok itu dua-duanya kosong Ya, 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 ya Sedih banget Sekarang teman-teman Probability-nya adalah Tiga banding dua Tiga yang ada isinya Dua yang kosong Apakah Miao Auk langsung game over ini teman-temanku sekalian? Nope, nope, nope Karena tiga banding satu Eh, tiga banding dua Aku akan nembak ke dia Nah, sekarang teman-teman Fifty-fifty Kita lihat Apakah Ah, no! Dia mendapatkan yang kosong teman-temanku sekalian Dan sekarang Yeah, dia mempertarungkan nyawanya dia teman-teman Padahal sudah bukan fifty-fifty Itu 75 banding 25 teman-teman Dan Game pertama Kita menang Ho, 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 ho Jadi katanya Ya Ayo Kita bikin lebih menarik ya Setiap orang akan mengambil dua item Dan juga itemnya ini Akan mempengaruhi Permainannya kita Kita mendapatkan sebuah Borgo Dan juga kita mendapatkan Sebuah minuman Nah, borgol setahu gue adalah untuk memborgol dia supaya dia tidak jalan, teman-teman. 50-50. Dan minuman untuk ngeskip ya. Waduh. Kenapa nggak dapetnya kaca pembesar ya, teman-teman? Aduh, ini untuk double damage ya, teman-teman. Gini, aku punya ide. Kita coba cari tahu terlebih dahulu peluru yang pertama itu apa ya, teman-teman. Daripada kita mengorbankan diri kita untuk mencari tahu, mending seperti ini. Let's go! Saatnya nggak sih kita langsung tembak ke arah dealernya karena sudah pasti tersisa satu peluru saja yang hidup. What's up, my friend? Kamu mau main bersama MiawAug, hah? Kamu tidak bisa menang. Oke, kalau nggak salah, what, 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 what is this? Jadi, teman-teman, itu adalah apa namanya? Kertas persetujuan dari yang sebelumnya. Namanya God ya. Dan dia kayaknya meningsoi, teman-teman. Hah. Ambil lagi. Aduh, kurang beruntung nih, teman-teman. Aku mendapatkan dua rokok. Oke, masih 50-50. Let's go! Nah, karena gue mendapatkan dua rokok, teman-teman, otomatis kayaknya gue harus ngeris atau meresikokan nyawa gue ya. Karena gue bisa nge-recharge dengan satu rokok ini. Gue punya dua nyawa nih, guys. 50-50 dengan dua hidup, dua kosong. Mari kita coba ris diri kita terlebih dahulu. Mamamia, lu! Pizzeria! Oh, kosong! Let's go! Akhirnya, kita sudah mendapatkan yang kosong, teman-teman. Jadi sekarang aku mau coba untuk borgo dia terlebih dahulu. Iya, nggak sih? Supaya kesempatan kita makin lebih besar, ya. Jadi pertama-tama gue ambil shotgun terlebih dahulu. Kita tembakan ke arah dia. Nah, kalau misalnya kosong lagi, berarti sisa dua peluru yang hidup, ya. Bener aja tebakan gue, teman-teman! Bener aja tebakan gue! Sekarang tersisa dua peluru yang berisikan. Oh, no. Gue ditembak dong. Dia pakai double damage. Oh, no. Teman-teman, ini bakal sakit banget abis ini, ya. Dia bakal balas dendam ke arah miaw. Ah, oke deh, teman-temanku sekalian. Tidak! Tuh kan, sudah gue duga. Jadi cutter tersebut untuk double damage. NOOOOOO! NOOOOOO! Ah, ah, ah! Sakit. Sakit sekali. Tapi tenang saja. Habis ini saya akan ngerokok, ya, teman-teman. Di dalam game, di dalam game. Untuk mendapatkan dua kehidupan lagi. Semoga kaca pembesar. Oh, no. Double damage. Nah, itu dia yang saya butuhkan. Kaca pembesar dan juga double damage. Uh, 3 banding 2. 3 yang hidup, 2 yang kosong. Ini dia, teman-teman, ya. pertarungan yang sangat medebarkan. Pertama-tama, aku tambah terlebih dahulu untuk nyawa gue, teman-teman. Supaya gue bisa bertambah nyawa. Let's go! Nah, kali ini, gue bisa langsung menang, ya, teman-teman. Asalkan gue bisa mendapatkan peluru yang bener. Oke? Nah. Kita coba perkecil probabilitas terlebih dahulu ke 50-50. Kita cek terlebih dahulu, ya, teman-teman. Karena ada 3 hidup, 2 yang kosong. Gue mau tembak ke arah diri gue terlebih dahulu. Atau gimana, guys? Kita tembak ke dealer aja. Hmm. Coba dulu, ya, teman-teman. Kita tembak ke arah diri kita. Gak apa-apa. Nyawa kita masih banyak, teman-teman. Kalau ini ada isinya... Nice banget. Jadi probabilitasnya semakin kecil, teman-teman. Yang dimana? 3 yang ada isinya, ada 1 yang kosong. Berarti gue bisa memakai si kaca pembesar. Kalau ini kosong, teman-teman. Berarti gue tinggal tembak ke arah diri gue. Dan abis itu next turn-nya kita pakai double damage. Kemenangan mutlak untuk Miaw Awk, my friend. Wuh! Kosong! Sesuai dugaan gue, guys! Wah! Tebakan Miaw Awk luar biasa, teman-teman gue sekalian. Wuh! Sesuai dengan prediksi gue. Mama Mia, Lezatos, Pizzeria. Let's go! Kita ambil double damage dan darahnya dia sisa 2. Tinggal kita tembakan saja ke arah dealer dan kita akan menang. Hahaha! Hahaha! Yes! Miaw Wings! Belum pernah kalah. Hihihihi, boy. Let's go! Ronde ketiga! Ronde yang dimana... Penentuan ya, teman-teman. Apakah Miaw Awk bisa menang atau tidak? Hmm. Di sini, kita tidak bisa, teman-teman, hidup kembali ya kalau kalah. Jadi ya kita harus ngulang lagi dari awal. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Jadi dia memasakkan sebuah alat, teman-teman, yang dimana kalau misalnya darah kita udah kurang dari dua, maka alat tersebut akan memotong kabel tersebut dan tidak bisa melihat apa-apa. Dan di turn kali ini, kita mendapatkan empat yang namanya item. Waduh, waduh, teman-teman. Kita lihat probabilitinya kita 1 banding 2. 1 yang hidup, 2 yang kosong ya, teman-teman. Alright, let's begin. Pertama-tama, yang mau gue lakukan adalah kita tembak diri kita terlebih dahulu, teman-teman, untuk memperkecil probabilitinya. Kalau gue yang kena, well, gak apa-apa. Jadinya ada 2 yang kosong. Dan kita lanjut ke next round ya. Dan gue masih punya rokok untuk gue tambahin diri, apa namanya, life gue. Let's go. Tetapi, ini dia yang gue tunggu-tunggu. Karena itu kosong, teman-teman, berarti probabilitinya jadi 50-50. Supaya menjadi 100%, teman-temanku sekalian, kita harus memakai Borgol. Hehehehe Let's go. Rencana gue sudah mutlak, teman-temanku sekalian. Wuuuuh, dealernya terkena 1 damage, dan ini tersisa peluru kosong. Jadi kita, ya... Bener kan? Peluru kosong kan, teman-teman? Biar aman, kita tembak ke dealer aja kali ya. Atau ke diri, yaudah. Biar make sure! Nah, tuh guys, harus ingat semuanya. Harus pintar bermainnya. Oke, aku mendapatkan Borgol dan juga minuman double damage. Kaca pembesar. Oh nooo! Aku tidak mendapatkan kaca pembesar. Empat, empat. Oke, empat yang kosong, empat yang hidup. Atau bisa ditembakkan. Jadi ini, kesempatannya adalah 50-50. Ya, teman-teman. Untuk memperkecil kemungkinan, gua mau mencoba untuk skip dulu ya. Ini kita skip aja terlebih dahulu. Kita skip terlebih dahulu. Kita lihat. Yap, itu peluru yang hidup. Berarti, kemungkinan peluru hidupnya cuma ada 3, peluru kosongnya ada 4 ya, teman-teman. Kalau kita Borgol dan kita tembak 2 kali ke dia, probabilitinya masih terlalu besar. Jadi kita skip aja terlebih dahulu kali ini ya, teman-teman. Untuk gua tembak ke arah diri gua terlebih dahulu. Kita cek. Nah, jadi 3-3. Jadi 50-50 lagi nih, teman-temanku sekalian. Dan, kali ini adalah penentuannya. Kalau misalnya gua kurangin, teman-teman, dan memberikan dia 1 Borgol, gak apa-apa, kita kasih aja. Kita pakai semua item kita ya, teman-teman. Kita tembakan 2 kali ke arah dia ya. Kita lihat, ini 50-50 pasalannya. Kalau kosong, berarti sisa 2 yang kosong, 3 yang ada isinya. Kita tembakan kembali lagi ke arah dealernya ya, teman-teman. Karena kalau gua mau pakai ini, tapi gak pasti, guys. Jadi gua harus pakai ini kalau ketika pasti. Oke. Gua tahu probabilitinya meningkat. Tetapi masih ada 1 peluru lagi. Tidak. Untungnya dia tidak ada Borgol sih. Waduh, dia punya kesempatan untuk buang. Lah, dia buang, teman-teman. 2 yang hidup, 1 yang kosong. Dia buang pelurunya. Oke, kali ini. 1. 50-50. Sisa 50-50. Sangat menarik. Oh, tidak. Oh, tidak. Ini terlalu buruk, teman-teman. Eeeh! 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 Berat, 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 berat. Berat, 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 berat. Alright. Sekarang giliran gua berarti tersisa yang kosong ya, teman-teman. Otomatis gua harus kerokok terlebih dahulu untuk menambahin darah gua. Sekali lagi, teman-temanku sekalian. Gak bisa. Pelurunya kosong, guys. Ah, oke. Untuk make sure, gua tembak ke arah diri gua sendiri, guys. Tuh. Perhitungannya Mia Oak tidak meleset di sini, ya, teman-teman. Harus konsentrasi. Kita ambil 4 item. Ah, borgo lagi, borgo lagi. Itu dia yang gua butuhkan. Itu dia yang gua butuhkan. Itu dia yang gua butuhkan, teman-temanku sekalian. Kita lihat. Uh, 3 isi, 2 kosong. Mantap sekali. Dimulai dari Mia Oak terlebih dahulu. Hmm, mari coba kita pakai... Kaca pembesar. Kita coba dulu, kaca pembesar. Aduh, kosong lagi. Karena ini kosong, teman-teman. Gua tembakan ke arah diri gua. 3, 2. 2 yang kosong. Kalau tadi ini udah kosong. Berarti 3 yang hidup, 1 kosong, ya, teman-teman. 3 banding 1. 3 banding 1. Kita borgo dia terlebih dahulu. Ini 3 banding 1, nih, teman-teman. 3 banding 1. Oh, no. Pakai feeling sekarang, ya, teman-teman. Gua sekarang pakai feeling. Probabilitinya ada isinya soalnya gede, nih. 3 banding 1. Let's go! Probabiliti saya menang. Probabiliti, my friend. Terima kasih, teman-teman. Karena masih ragu-ragu, nih, teman-teman. Sisa 1 banding 1, dong, ini sekarang. Iya, sisa 50-50. Very interesting. Berarti di dalamnya ada peluru. Oh, no. Dia borgol gua lagi, guys. Oh, no. Itu dia, sudah. Kelar. Dia tambahin diri, apa, help-nya dia. Terus dia nembak ke arah gua. Dengan 2 damage. Sama darah kita, ya, teman-teman. Dan, itemnya juga cukup sama. Dia punya kaca pembesar dan juga cutter. Gua punya ada 2 borgol. Mantap. Itu yang saya butuhkan. Mantap! Mantap! Wuhu! Let's go! 4 banding 2. Ini dia. 4 banding 2. Oke, teman-teman. Ini 4 banding 2. Jadi aku akan coba terlebih dahulu untuk cek. Yes, ada isinya. Jadi pertama-tama, yang harus gua lakukan adalah borgol dia terlebih dahulu. Karena gua butuh 2 turn. Let's go! Terus, gua pake cutter gua, teman-teman. Let's go! Kita tembakan ke arah dealer. Dengan begitu, darah dia tersisa dua. Dan dia masih terborgol, teman-teman. Kita memerlukan satu kesempatan lagi. Berarti 32 ya? 3 yang isi, 2 kosong. Kalau gak salah inget, guys. Gua, gua... gua lupa, lupa track. Lupa track? Oh no. Apakah kamu siap? Hehehehe... Error, guys. Error, sisa dua ya. Alright. Sekarang gua akan pake magnifying glass. Untuk make sure, apakah itu kosong atau enggak. Tamat dong. Tamat dong ini, teman-temanku sekalian. Let's go! Gak sih? Kalian lihat kemenangan Mia Oxen dari depan mata? Mari, kita tembakan ke arah dealer. Hehehehe... Ini dia kemenangan kita, teman-teman. Kemenangan mutlak dari MiawAug. Let's go! Wuh! Kita mendapatkan sebuah koper. Mari kita buka. Eh... Uang. Hahaha. Aku mendapatkan uang, teman-temanku sekalian. Mari kita bawa pulang uang ini. Kita nikmatin uang ini. Hehehehe... Aku mau beli apa ya? Aku mau beli apa, teman-temanku sekalian? Aku mau beli mobil Lamborghini. Ferrari. Dapat 68.000 dolar. Itu kira-kira berapa ya, teman-teman? Belum bisa ya? Belum bisa membeli Lamborghini. Gambar. Dan juga Ferraro. Ya? Aduh... Ya sudah. Tidak apa-apa. Press any button to exit. Udah. Hmm. Ini dia, teman-temanku sekalian. Mode baru. Double or nothing Unlock. Oh. Kalau tadi, teman-teman, itu adalah game yang kita sudah mainin di demo. Sekarang, kita akan memasuki game yang sebenarnya, yaitu Double or Nothing. Mari kita start the game. Kita lihat ya, apa perbedaannya ya, guys. Uh. Acanya pecah! Ini apa nih? Coba. Wah, ada monitor. Ini yang statistik gue ya, teman-teman. Ini statistik gue. I see. Terus? Eh, gue bisa ngapain? Ini yang statistik gue. Ini yang statistik gue. Ini yang statistik gue. Ini yang statistik gue. Wow, ini leaderboard kayaknya ya, teman-teman. Ini leaderboard ini. Nggak ada miaw auk di sini ya, teman-teman. Oke, ini dikunci. Aku tidak tahu kenapa dikunci. Ini tidak ada datanya. Oke lah kalau begitu. Sudah tidak ada apa-apa lagi. Uang kita masih 68 ribu ya. Hmm, ini apa nih? Consume pills may impair your ability to drive. Yes, maybe. Oh, untuk ngebuka modenya double or nothing, kalian harus consume pill-nya ya, teman-teman. Oke, udah kelar. Mari coba kita keluar lagi. Nggak ada orang. Biasanya ada orang di depan sana, teman-temanku sekalian. Sekarang tidak ada orangnya. Nggak mau pulang, maunya digoyang. Nggak mau pulang, maunya digoyang. Ayo kita main. Main lagi. Please sign the wayway. Let's go. Aku akan memakai Miaw-Aug lagi ya, teman-teman. Miaw aja. Kita lihat, teman-temanku sekalian. Apakah gamenya akan semakin lebih susah? Double or nothing yang kali ini. Uh, ronde pertama langsung mengambil item. Oke. Apa itu? Ada item baru. Oh, Tidak. Apa itu? Ada item baru. No, banyak sekali itemnya. Empat. Dua banding satu. Dua kosong. Satu isi. Kita baca terlebih dahulu, teman-temanku sekalian. Jadi di sini ada item yang namanya Adrenaline. Adrenaline ini gunanya adalah mengambil item dan langsung menggunakan item tersebut. Wow. Terus ada yang namanya telpon juga, handphone. Jadi handphone ini katanya ada suara misterius yang akan memberikan insight dari masa depan, teman-teman. Jadi ini kayaknya dikasih tebakan ya. Dikasih tebakan, oke. Menarik. Kalau ini, swap the polarity of the current shell in the chamber. Ini gue nggak tahu ya, teman-teman, gunanya apa. Kayaknya menukar. Menukar peluru di dalam chamber-nya. Kayaknya ya, teman-teman. Kayaknya. Oke, sepertinya cellphonenya sangat berguna. Jadi gue akan coba memakai Adrenaline. Kita coba-coba aja terlebih dahulu di sini ya, teman-teman. Uh, seram kali. UUH! Kita ambil handphone-nya. Kita lihat cara gunakannya gimana. Second Shell Blank. Oh, dia cuma ngasih tahu seperti itu doang. Jadi, Second Shell atau peluru yang kedua itu blank. Sedangkan yang kita tahu, pelurunya di dalam sini itu mungkin aja ada. Oh no. Jadi gue harus gimana dong, guys? Kita tembak ke dealer aja kali ya. Karena dia bilang kan Second Shell Blank. Jadi kalau misalnya nanti dealer yang nembak, kalau dia nembak ke arah kita, kosong. Kita coba aja terlebih dahulu. Masih coba-coba. Let's go! Uh-oh. Itu dia tuh. Dipakai buat apa itu tadi, teman-teman? Oh no, dia pakai Adrenaline juga. Dia mengambil Borgol. Dia Borgol gue, teman-temanku sekalian. Oh, jangan bilang dituker sama dia. Dari blank jadi live. Ah, gue baru ngerti. Dari blank jadi live, teman-teman. Memakai item yang ada di sebelah kanan ini. Oh wow. Kita dapet handphone lagi. Dapet health. Let's go. Tiga, tiga, tiga. 50-50 ya. Tiga hidup, tiga kosong. Oh no. Oke, pertama-tama tambahin dulu darah. Ini penting banget, teman-teman. Nice. Abis itu, gue mau... Ya, berarti ini bener ya, teman-teman. Jadi, kita menuker posisi dari si pelurunya. Kalau di dalam peluru itu ada kosong, maka jadi hidup. Kalau jadi hidup, jadi kosong ya. Kita pakai... ini dulu ya. Peramalan. Peluru ketiga dari sekarang, teman-teman, itu hidup. Peluru ketiga dari sekarang itu hidup. Aduh, oke. Kalau begitu, teman-temanku sekalian, aku akan mencoba terlebih dahulu untuk tembakan ke arah gue ya. Karena ini masih 50-50. Tiga hidup, tiga ada isinya. Aaaaaaah. Tertembak sudah gue. Dua, tiga ya. Oh no. Dua, tiga guys. Dua, tiga guys. Very interesting. Oh no. Di-skip apa dia? No! Itu jadinya yang hidup. Terus dia pakai double damage dong. Oh no. Harusnya gue langsung pakai aja untuk hajar dia ya, teman-teman. Itu apaan? Dia, dia dia ngapain itu tadi? Loh, loh, loh. Loh, loh. Dia ngapain guys? Kok tiba-tiba darahnya dia berkurang? Tunggu dulu. Itu tadi ngapain? Gue nggak tahu. Oh no, double damage. Aaaaaah. Hati-hati sekarang. Oh no. Gue jadi mistrack kan? Udah ada dua yang... Oh no. Gue jadi mistrack guys. Peluru ketiga. Itu peluru ketiga yang ditembakkan ke arah gue. Berarti sudah ada kosong isi. Isi ya. Berarti isinya sisa satu guys. Isinya sisa satu. Coba deh. Mau nggak mau gue harus pakai handphone ini guys. Third shelf lift. Oke, kalau third shelf lift berarti peluru ketiga yang terakhir, paling terakhir itu hidup. Otomatis berarti ini kosong nih teman-teman. Karena harusnya dari probabiliti peluru yang hidup itu sisa satu. Oke, kita coba teman-teman inverter. Let's go. Kita tembak ke dealer. Kalau sesuai prediksi gue ya. Bener kan? Mantap bukan teman-temanku sekalian. Ini gilirannya dia. Kalau dia tembak ke arah diri dia. Let's go. Kita menang teman-temanku sekalian. Astaga gue keringet dingin banget. Darah kita sisa satu. Menang. Let's go. Guys. Bener-bener dedekan banget loh. Oh ya, by the way teman-teman. Sorry banget nih. Ternyata. Apa? Facecam gue cukup nutupin ya. MIAW AUK WINS! Kita pindah ke sebelah kiri sekarang ya. Biar lebih deg-degan nih. Sorry banget, sorry banget, sorry banget. Tadi facecam gue emang nutupin ya? Alright. Sebentar, nanti gue cek sekali lagi. Ah, inverter ini bagus. Oke, mantap. Uh, mantep banget. Uh. Item yang kita dapetin itu kok, 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 kok. Kombo-wombo. Oke, ini tinggal 50-50. Udah langsung menang ini teman-teman. MIAW AUK Kalau isinya cuma dua. Kita dapet item yang perfect banget ini, guys. Oh, tetap keliatan ya. Kita dapet item yang perfect banget disini, guys. Karena apa? Karena pertama-tama gue akan coba untuk ngecek terlebih dahulu. Kosong. Kalian tahu kalau kosong, apa yang harus gue lakukan? Gue kasih inverter. Supaya apa? Supaya jadi peluru yang isi. Dan supaya memastikan semuanya semuanya, semuanya akan baik-baik. Kita handcuff aja dulu dia, guys. Setelah itu kita potong, teman-teman. Supaya jadi double damage. Dan kalau misalnya kalian lihat darahnya dia tersisa dua saja, berarti instant wind, my friend. let's go. Easy game, easy life. Wuh! Kita memasuki ronde ketiga. Ronde yang paling bikin deg-degan ini, teman-temanku sekalian. Pertama-tama kita akan mengambil item lagi. inverter, yes. Oke, mengambil. Aduh, cuma dua item. Tiga nyawa. 50-50, dua-dua. 50-50, dua-dua. Gue masih gak ngerti sih itu item yang ada di ujung sana itu apaan ya, teman-teman. Karena gue belum pernah dapet nih. 50-50, dua-dua. Darah kita ada... tiga. 50-50, dua-dua. Aduh, gue kena 50-50-nya. Gue gak beruntung, teman-temanku sekalian. Naaaaaah. Naaaaaah. Ini 50-50 lagi. Uh, let's go. Dia kena, teman-temanku sekalian. Dia kena, dia kena, dia kena, dia kena. Berarti, ini kosong. Ini kosong, teman-teman. Ini kosong. Dan untuk make sure, kita coba terlebih dahulu untuk invert ya. Ini kosong, ini kosong. Let's go. Wuh! Yang penting dia gak dapet double damage sih. Double damage game changing banget soalnya ya, teman-teman. Kita ambil lagi item. Inverter. Double damage. Aduh. Gue butuh itu tuh. Gue butuh itu tuh. 50-50. 50-50. Oke, ini adalah kemenangan kita ya, teman-teman. Karena gue butuh untuk mengambil magnifying glass-nya dia. 50-50. Let's see. Let's see, my friend. Kosong. Kalian tau kalau kosong? Kita bikin itu jadi menyala. Nice. Abis itu kita bikin double damage. Nice. Item kita habis, teman-teman. Tapi kemenangan sudah di depan mata. Kita menang, teman-temanku sekalian. Let's go! Double or nothing? Oh, double or nothing? Nothing? Double? Double apa ya, teman-teman? Tadi kita dapet 20 ribuan kan? Coba ya, coba. Sekali lagi, teman-teman. Kita main di double ya. Kalau double jadinya? Kita main lagi dong. Oh, wow. Kalau double kita main lagi, teman-teman. I see. Tapi itemnya dia? Itemnya dia masih banyak. Tiga. 50-50. Oh, no. Tiga 50-50 ya. Tiga 50-50 item dia banyak, teman-teman. Sedangkan item gue habis. Harusnya tadi gue nggak boros sih pake itemnya. Tiga 50-50. Dari tadi kali 50-50, teman-teman. Itu gue kalah terus. Kita buktikan lagi ya. Kalau 50-50 kali ini nih ya, pasti bisa. Tiga 50-50. Tuh kan kalah lagi gue. Apa-apaan ini? Keberuntungan gue kemana nih, teman-teman? Kenapa gue kalah mulu? Oh, nooo. Oh, nooo. Wah, namanya juga bertaruh ya. Very interesting. Di balik sama dia, guys. Di balik sama dia. Berarti itu ada isinya. Harusnya kosong, jadi ada isinya ya. Oke, jadi tetap 50-50. Oh, no. Nggak bisa nih, teman-teman. Kali ini kita kalah kayaknya. Kita masih di board gold soalnya. Masih 50-50. Waduh, kosong. Oke, tersisa satu. Kita kalah, teman-teman. No, kita kalah. Berarti duit gue habis dong? Iya, guys. Duit kita habis. Makanya jadi orang yang jangan serakah ya, Miaw Auk ya. Ini pelajaran hidup yang sangat berharga. Yang di mana? Kalau misalnya sudah menang, kalian merasa cukup. Sudahlah. Tidak perlu lagi ya. Oke, kita coba main satu game lagi ya, teman-teman. Karena gue masih punya cukup waktu untuk kita main lagi. Dan juga masih ada satu item yang belum tahu gitu loh kegunaannya buat apa ya, teman-teman. Yang kotak. Gue masih belum pernah dapet yang kotak. Mari kita coba sekali lagi. Let's go. Ah, nggak dapet, guys. Wow. Kali ini tiga item. Tadi cuma dua item. 50-50. Tiga-tiga. Hmm. 50-50. Tiga-tiga. Lagi-lagi. Oh, kali ini kita menang, guys. Dari tadi gue mencoba ini, gue kalah mulu. Kali ini kita menang. 50-50. Tiga. Jadi, kita coba dulu. 50-50. Tiga. Nice. 50-52. 50-52. Tapi dia punya magnifying glass, otomatis dia bisa meninvert. 50-52. Sangat menarik. Oke. Berarti itu kosong. Dan dibikin hidup. Di double damage sama dia, guys. Wah. Oke. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gue harus tetap konsentrasi, ya. Darah gue sisa satu, teman-temanku sekalian. 50-50. Nggak. Kosong. Itu kosong. Tadi kosong, ya, teman-teman. Berarti, dua hidup, satu kosong. Dua hidup, satu kosong. Kita tambah diri. Eh, tambah health kita terlebih dahulu. Oke. Dua hidup, satu kosong. Kita kasih borgo dulu. Dua hidup, satu kosong. Diler dulu. Dua hidup, satu kosong. Diler dulu. Dua hidup, satu kosong. Berarti sekarang 50-50. Mari kita lihat, teman-temanku sekalian, apakah MiawAug bisa memenangkan ronde kali ini atau jangan-jangan kita perpanjang ronde lagi. 50-50. NOOOOOO! 50-50 kalah lagi gue, guys. Guys. Ah. Kalah mulu deh 50-50 gue. Nah, ya ampun. Kemana keberuntungannya, MiawAug ini? Tidak ada sama sekali keberuntunganku. Double damage. Oke, ini, ini, ini bagus. Nah, guys. Aku mendapatkan... 40 change to regain dua charge. If not, lose one charge. Charge ini... nyawa kita kan, teman-teman? Jadi ada 40%. Kita itu mendapatkan dua langsung kehidupan kita. Tetapi kalau enggak, kita akan kehilangan satu kehidupan kita. Dan kehidupan gue sisa satu. Jadi otomatis kalau gue pakai ini, langsung meningsoy. Oke, kalau begitu, teman-teman. Ini kan 4-4 ya? Masih di 50-50. Kita coba terlebih dahulu pakai magnifying glass, karena di sini kosong. Oke, karena dia kosong, teman-teman. Otomatis gue akan... reverse. Kita gak usah buang-buang item, karena ternyata itemnya ini akan kepakai terus ya. Jadi kita tembak aja, karena darah dia juga sisa satu, teman-teman. Gue sekolah. Let's go. Next round! Mia wins. Round kedua. Oh, round kedua. Oh, cuma di double or nothing doang ya, teman-teman. Itemnya itu ke-reset. Oke, nice. Nice banget. Oh, nice banget itemnya. Itemnya bagus banget ini, teman-teman. Cuma dua. Otomatis gue menang. Ya, gue menang ini, teman-teman. Cuma 50-50. Lagi-lagi, ini adalah kemenangan kita, karena gue dikasih yang namanya ini. Kita cek. Ada isinya. Oke, kalau ada isinya, kita langsung pakai double damage. Langsung tembak ke arah dia ya, teman-teman. Untuk mengeklaim kemenangan mutlak kita. Adios, amigos, my friend. Mantap. Ronde ketiga. Langsung berlangsung, teman-temanku sekalian, dengan kemenangan MiawAug. Apakah itemnya akan hilang lagi di ronde ketiga ini? Kita lihat. Ya, betul sekali. Ronde ketiga, item hilang. Kita harus mengambil item baru lagi. Oke, ternyata itu adalah hil hilang. Kita mendapatkan hil hilang dan juga cell phone. Kita lihat. 50-50-2 50-52 Otomatis. Kalau 50-50, gue akan mempertaruhkan nyawa gue lagi, teman-teman. Entah kenapa gue suka banget di mempertaruhkan nyawa gue, guys. Let's go. Kalau begitu, gue akan mencoba untuk kasih ke dealer. Kita jangan dulu pakai... Yes! 50-50 jadinya ya. 50-50 gue menang nih, guys. 50-50 gue akhirnya menang. Sekarang tersisa 50-50 juga. Oke. Dia udah tahu, teman-teman. Yang mana yang... peluru keduanya yang ada... Dia double damage nih. What? Oh, kosong dua-duanya. Oh, iya, ya. Eh, bukanya tadi 50-50 ya? Oh, tidak. Apa kami yang kurang konsentrasi ini, teman-temanku sekalian? Muncul lagi. Oke, 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 oke. Kayaknya gue kurang konsentrasi deh. Aduh. Please, ada magnifying glass di dia. Nggak ada magnifying glass lagi, teman-teman. 50-52. Oke, pertama-tama gue akan coba terlebih dahulu expired medicine yang satu ini. Kita lihat. Ah, tidak. Tersisa satu saja darah gue, teman-temanku sekalian. Njebelin banget, njebelin banget. Yaudah. Mau tidak mau, gue akan pakai handphone ini. Aduh, peluru keempat. Peluru keempat. Ada isinya. Peluru keempat ada isinya. Peluru keempat ada isinya. Gue ambil adrenalin, teman-teman. Biar aman, gue akan ambil ini. Peluru keempat ada isinya. 50-50. 50. Gue udah nggak tahu lagi harus ngapain nih, teman-teman. Jadi gue tembakan ke arah dealer dengan double damage. Bisa atau nggak? Tidak! Kosong ternyata, teman-temanku sekalian. Ini peluru pertama. Kosong. Dia dapet informasi nih. Oke. Dia makan itu. Apakah nambah dua atau? PEMBICARA 1 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 Sisa 50-50. Nice banget! Berarti yang terakhir itu... Berarti yang terakhir itu kosong ya. Kita invert aja, guys. Let's go. Mamam nih. Nice banget! Gua kira gamenya sudah mendukung ke arah gua. Eh ternyata tidak ya, teman-teman. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Mari kita coba lagi. Tiga item yang cukup bagus. Tiga empat. Tiga hidup, empat kosong. Tiga empat. Pastikan. Tiga hidup, empat kosong. Tiga hidup, empat kosong. Kita ambil ini dulu. Wah. Yang paling terakhir, kosong. Tiga hidup, empat kosong. Dia kosong. Tiga hidup, empat kosong. YOK, 1-객. Kita Tamarkan. YOK, 2-3. Tidak! 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 Yang terakhir kosong. Yang terakhir kosong. Yap. Dia juga tau dong yang terakhir kosong dong. Bener-bener, bener-bener. Alright. Invert. Borgol. Rokok. Invert. Hmm. 50-52. 50-52. Gue ambil rokok. Mantap. 50-52. 50-52. 50-52. 50-52. Gue harus mempertaruhkan nyawa gue terlebih dahulu nih temen-temen. Gak bisa nih kayak begini nih. Apa kita Borgol dulu ya? Udah gak bisa lagi. Ya udahlah. Percaya dengan diri sendiri. Masa 50-50 kalah mulu? KALAH LAGI! Why? Gak bisa nih kayak begini nih. Oh nooo. Kosong. Oke sisa 50-50 lagi. Dia nambahin diri darah dia. Aduh. Tinggal di invert sama dia. Kalah lagi gue guys. Oke. AI-nya kali ini bener-bener susah ya. Tadi Miaok pertama kali cuma beruntung saja. Dan teman-temanku sekalian. Miaok berhasil menang sekali. Kalah dua kali. Dan sampai disini aja terlebih dahulu untuk game Bucket Shot Roulette. Yang dimana Miaok menerima kekalahan dua kali di terakhir. Wuh! Susah. 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 Ya ampun. Bener-bener game changing banget sih item-itemnya. Yow. Baiklah teman-temanku sekalian. Buat kalian semua yang masih suka gue bermain game Bucket Shot Roulette yang satu ini. Silahkan aja kalian komen di bawah. Atau gak kalian tinggalkan like di video kali ini. Supaya gue tau teman-teman. Dan gue akan coba mainin lagi. Walaupun modenya akan sama-sama aja gitu loh. Tetapi gue masih penasaran teman-teman. Untuk ngedouble. Berapa kali ngedouble gue bisa mendapatkan uang di dalam game yang satu ini. Atau jangan-jangan Miaok akan kalah terus-menerus untuk melawan... Monster yang ada di dalam sana ya teman-teman. Keren, keren. Game nya keren. Membuat gue berpikir dan juga deg-degan ya. Apakah gue bisa berhasil melebihi kepintaran gue dibandingkan dia atau tidak? Ternyata tidak ya teman-teman. Dua kali kita kalah! Baiklah teman-teman sekalian sampai disini terlebih dahulu untuk game Bucket Shot Roulette. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton kali ini. Dan kita akan bertemu lagi di next video. Terima kasih banyak. Bye-bye... Pawww...